selamat menikmati ada motor yang berhasil diamankan sebagai alat bukti begitu nah untuk lebih jelasnya kita bisa mendengarkan penjelasan dari Kapolresta Banjirmasin langsung hari ini kami melakukan press list ada dua perkara, dua kejadian tidak pidana yaitu penipuan gelapan serta penggelapan motor dan dikembangkan pertama itu masalah tentang oli, dimana pada bulan Januari sampai bulan Maret itu ada dua orang yang memesan oli terhadap korban kemudian sampai tiga bulan diberikan cek kosong diberikan cek kosong sebanyak totalnya kerugian 800 sepuluhan juta dari 52 dari 55 drum oli level kepada seseorang tersangka namanya K.R. dan sudah dilakukan sidang di pengadilan kemudian dikembangkan, dikembangkan ada dua ini ya, EMBO sama DKA dan sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemana saja barang ini, berabuhnya jadi pertama disitu ada penipuan, ada beberan cek kosong, monitor proses laporkan orangnya bulan Maret kemarin proses penyelidikan, tingkatkan penyidikan, temukan tersangka, terang, jadikan tersangka proses berlanjut, sudah P21 yang pertama, kemudian pengembangannya dua orang sedang kita kembangkan sampai saat sekarang kemana barang ini larinya perugian 810 juta 810 juta seperti itu intinya yang disita alat-alat barang pentingnya apa? handphone kemudian kita dokumen-dokumen yang ada, chat-chat yang diketing cek kosong dan invoice-invoice yang diberikan berapa kali sudah diberikan, dikirimkan barang, oli namun tidak dilakukan pembayaran diberikan cek kosong kodusnya yang jelas, dia memesan oli memesan oli kemudian sesuai dengan pembayaran yang ditargetkan diberikan cek kosong pertama cek kosong 0-0, isinya 0, tidak sama sekali kemudian setelah itu kita mengejar barang ini kemana kan berarti kan ada 480 juta pertama menggelapannya apa, 480 juta kemana ini kita kejar untuk barangnya sendiri nanti dijual lebih murah dari harga pasar belum tahu sedang dilakukan korbannya ini dan perusahaan apa CP atau gimana? perusahaan ya perusahaan nanti kita bisa lihat perusahaan yang melapor ada posa hukumnya yang berada dalam belakang oli oli melek Repsol PT GG nanti dikembangan lagi kemudian tempatnya di showroom anugrah jadi korban diiming-iming ada pekerjaan kemudian notarnya dipinjam dipinjam, dirokok dan nggak balik lagi biasa jadi korban dengan tersangka kenal kenal dijanjikan pekerjaan pinjam motor modusnya nih ya modusnya pinjam motor sebentar hilang kemudian dicari apa? dicari melalui proses penyelidikan dan penyidikan didapatlah di daerah uraw ternyata di keurau ditemukan lagi beberapa motor yang ada di depan dan di luar pengecekan ternyata motornya tidak ada surat-suratnya semua buat dugaan hasil daripada kejahatan dan dicek kembali oleh kita nomor motornya ya nomor nomor mesin nomor rangka ternyata ditemukan beberapa kejadian dengan nomor yang sama itulah diduga dia melakukan kegiatan yang sama di kota Banjarma kan gitu kan dia juga ada jadi dari satu motor timbul berapa motornya 5 5 ya 7 setahun 7 motor jadi dirumahnya ditemukan mungkin yang belum sempat dijual ada juga yang sudah dijual oleh ini nih satu orang kalau masalahnya tadi ya kamu yang membeli yang pelaku tangan sini pertama kamu jual motornya berapa? jual motornya berapa? 4 juta 4 juta ada satu yang dijual tapi mungkin bukan dari yang disini maksudnya bukan yang kemarin terakhir awal muasanya kita yang melalui yang di Banjarma kemudian ditangkap kalau tersangka dikurau di rumahnya ditemukan barang ufi yang lain yang juga hasil kejahatan kenapa? karena tidak ada surat-suratnya kemudian kita lalu pengecekan nomor rangka nomor mesin ternyata ada LP-nya di berbagai hubungan jadi pemainnya disini cara kerjanya sedang dilakyat kita di modus meminjam kunci meminjam menawarkan pekerjaan segala macam ternyata ada di Banjar Timur Utara Ketak Kanyar Banjar juga nanti kita hubungi perubannya agar melaporkan yang kita berikan kepada mereka lagi pendaranya yang sudah dijual yang mana? yang sudah dijual ini ini berapa dukungan kita pakai surat nggak nggak ada bapak tau waktu itu ada surat-suratnya Hai tahu tahu kita tahu berapa surat itu apa beli juga ya oke ya Oke terima kasih demikian yang bisa dilaporkan langsung dari makloresta Banjarmasi